Berkas rahasia Hamas itu bocor secara daring minggu ini. Diketahui masing-masing berkas tersebut berisi mengenai nama lengkap Pasukan Pertahanan Israel atau IDF beserta pangkalan unit mereka. Selain itu mencakup nomor identitas, nomor telepon seluler, alamat email, akun media sosial, nama anggota keluarga hingga informasi rekening bank. Sejumlah dokumen tersebut dibuat oleh Hamas sebagai bagian dari operasi pengumpulan informasi intelijen. Terkini sekira lebih dari 2.000 personil Angkatan Udara Israel yang tampaknya masuk dalam daftar target potensial Hamas. Ribuan personil Angkatan Udara itu merupakan pelaku pembunuh anak-anak di Gaza. Hal itu diketahui dari sampul berkas rahasia yang bocor tersebut. Sebagai balas dendam atas para pembunuh anak-anak Gaza. Bahkan halaman panjangnya dokumen tersebut bervariasi. Yakni beberapa halaman hingga lebih dari 200 halaman. Dilaporkan berkas-berkas itu diproduksi menggunakan alat otomatis yang dikenal sebagai profiler. Yaitu alat yang memungkinkan pengumpulan, referensi silang, dan penggabungan intelijen dari sumber-sumber terbuka atau OSINT untuk membuat profil terperinci mengenai target-target intelijen. Terima kasih telah menonton!